Ini guys, sewaktu dia upload, terus dibikin tutorial sama dia Nih, kuncinya guys, percaya gak? Ini hasilnya guys Satu hari ya bang ya? Iya, satu hari, baru satu hari Ini ternyata satu hari Bisa kepikiran bikin media, pakai bata ya kalau gak salah ya? Iya, batu bata Ini batu bata Assalamualaikum, welcome back di my channel guys Teman bonsai lambung, kali ini gue ada di Unyukilat ya Youtuber juga, di Lampung Barat Bentulan lagi main, gue pengen gerbek bonsai putri malunya guys Jadi sekarang sendirian ya guys ya? Ramean sebenernya guys Ada Arla Geluduk Saya jadi perwakilan buat megang kamera dulu guys Iya, sementara jadi kameramen Jadi ngelakilin yang pegang kamera selama ini kan gue gak pernah nih Harus nge-vlog sendirian Ternyata dia berbaik hati, dia mau megangin kamera Gimana kita? Langsung cek itu ya Langsung cek itu, kita gerbek tanamannya yang katanya putri malunya bisa tumbuh satu hari guys Oke Penasaran gak guys? Gue juga penasaran hoak apa enggak tuh? Gimana langsung? C'mon Hei guys Nah di Kediaman Unyukilat Dia juga punya kolam Burah me ya kayaknya Ikan nila kayaknya Oh nila nih gak Nila merah Dan disana juga ada pemandangan manis guys Ada gunung pesagi Jadi di belakang rumah dia langsung tembus ya Ternyata ya Langsung tembus ada piunya Piunya itu gunung pesagi Gunung pesagi guys Main cantik nih Kalau mau yang foto-foto sih keren di tempatnya Oke Nah ini kreatifitas dari Unyukilat guys Unyukilat Banyak banget guys Ya ikannya juga lumayan besar Kita geser aja ya Oke Saya penasaran juga nih Langsung ke Putri Malu ya Ternyata dia lagi bikin konten juga kayaknya Oh ternyata yang jarangnya guys Kita lihat Putri Malu Apa ini? Ada apa ini? Coba dibuka dulu sih penasaran lah Penasaran kan? Yang bikin berlalu Putri Malu yang katanya tumbuh satu hari guys Guys Jadi buat temen-temen subscriber jadi temen-temen Lampung Pasti dia penasaran dengan Unyukilat Tiap dia bikin konten jarang dia nonglulin Muka Mukanya Langsung misterius lah dia Kita penasaran Ayo lah demi subscriber guys Ayo Ini banyak yang komentar Ternyata dia malu-malu guys Kita tagih guys Dia gak malu guys Ini Putri Malu nya guys Kita lihat dulu disini Jadi Ini guys Waktu dia upload Terus dibikin tutorial sama dia Nih kuncinya guys Percaya gak? Ini orangnya kreatif yang luar biasa guys Masih ada sekarang Masih ada pakai bawang loh guys Ini hasilnya guys Satu hari ya bang ya Satu hari baru satu hari Ini ternyata satu hari Tumbuh Subur Ada tunas Kemungkinan di bawah nih juga Udah ada titik-titik tunas Mata tunas Yang di bawah Yang untuk setang di bawah ini Keliatan nih Udah ada mata tunas Kemudian yang positif Yang udah pasti keliatan bener Yang di atas nih Positif mati Positif mati Enggak guys Positif hidup itu Positif hidup Bang Apa kuncinya sebenarnya Kok bisa kepikiran Bikin Apa ya Media Pakai bata ya Kalau gak salah ya Iya batu-bata Ini batu-bata Batu-bata di dalam Terus juga Ini rahasia yang tadi itu Bawang Yang gak kepongkar Kok bisa dia subur Jadi jarang masak Jadi jarang masak Jadi bumbu dapur Yang dipakai sama dia Jadi bisa hidup Kira-kira Bisa kasih penjelasan gak Mulainya dari mana Kepikiran idenya gimana gitu Ternyata memang hasilnya ada guys Dia gak hoak Nah beneran Jadi gini Itu awal mulanya itu Apa ya Kita juga share-share sih Di youtube itu Gimana sih Cara terbaik untuk tanaman ini kan Gimana untuk alaminya Jadi untuk alami itu Masih banyak sih Ada 10 Apa ya Jenis lah Untuk yang alami ini Cuman ya Salah satunya ini Bawang merah ini Memang Dia fungsinya sebagai Perangsang akar Perangsang akar Untuk jenis tanaman Apa aja Ternyata bisa masuk Apa aja Ya bisa masuk Gak cuman putri malu lah Intinya Buat ternyata bisa Untuk Selain putri malu Tanaman yang lain Juga bisa Nah medianya sendiri Gue penasaran guys Ini dong Kameranya Bang Arla Ini gini guys Ini batu Batam merah lah ya Ini kecahan dari Batam merah Boleh dibuka Nah ini Ini penampakannya Dia Saktinya Tidak pakai pasir guys Tidak pakai Kalau yang ini Ini tidak pakai Tidak pakai pasir Jadi intinya Jadi poros ya Iya jadi poros Tapi kan sebenarnya Kalau batu batam Itu kan Lebih bisa jadi Keras Suatu saat Kalau panas Atau apa Ada pengaruh Gak kira-kira Kalau untuk Misalkan dia Kering atau apa Gitu Enggak ya Pokoknya kita harus Sering-sering Nyiram aja Kontrol dari sini Ini jangan sampai Kering Jangan sampai Kering Memang media itu Harus lembab Ya Benar-benar Setelah kira-kira Ini Ini umur satu hari Ya Baru satu hari Umur satu hari Udah terubus Udah bisa tumbuh Kayak gini Nah dia itu tuh Kalau udah umur satu bulan Kira-kira Ganti media Atau biarin media Yang Biarin dulu aja Selama satu bulan Selama satu bulan Dibiarin dulu aja Nanti kalau udah Akarnya udah menyebar Kira-kira udah Nembus Apa sih Nama Bawahnya ini Nah Nah Baru Kita ganti medianya Jadi Jadi Nanti Kalau misalkan Memang udah Umur satu bulan Dibiarin dulu Kemungkinan umur Di dua bulan Baru kita ganti media Bener Kita lihat kondisi Dari akar itu sendiri Bukan dari Bukan udah bentuk serabut lagi Oke Ini dari perwakilan Dari Arla Guduk Arla Guduk mau tanya Kemarin ada yang Sempet nanya Di komentar saya Coba mas Tanyain punya Si Lunyukilat Itu batunya Batu apa Kalau batu karang Kan kayaknya keras Dibacokin Nah ini Ini kan bukan Batu karang Ini batu apa ini Ini kemarin juga Udah saya buatin Tutorialnya Di video saya juga Ada Nah ini Batu apung Batu kali ya Batu kali Jadi tujuan saya itu Membuat batu kali itu Karena Mudah dibentuk Gitu Dan kayak Batu karangan Di lapang barit sendiri Susah nyarinya Harus ke pantai dulu Baru dapat Jadi kalau misalkan Dia batu apung sendiri Tidak panas Bang Untuk media Sebagai Apa Inilah tatakannya Nanti dia kan Berdirinya di atas Batu karang Kira-kira Untuk tanamannya sendiri Putri Malu Ada pengaruh Tidak panas Gitu aja Gitu aja sih Buat rencana Kalau rencananya ini Kapan bisa ngecek akarnya Ini Kalau akarnya ini Wah Nggak tahu juga Kita Jadi Kalau untuk Ngecek akar itu Kita nunggu aja Intinya Apa Lembus Di bawah Sini Gitu aja sih Kuncinya Kuncinya Kalau memang Dia udah Akar itu Udah Masuk ke bawah Keluar Itu udah bisa Kategorinya Memang udah hidup Sempurna Oke Siap Ilmunya Kita dapat Nanti bisa Kita praktekin Pokoknya Ada tanaman Yang lain Nggak Ada Ternyata Disini Ada juga Yang baru Dapetnya Ini Yang baru Dapet Kalau ini Saya kan Belum pernah Dari Channel Aral Guduk Sendiri Bang Dia Media ini Media Air Saya selama Selama Bolang Putri Malu Belum pernah Dapat Apa Media Terus Saya tanam Di air Belum pernah Jadi ini Mungkin ada Tutorial sedikit Penjelasan Kenapa Harus pakai Air Dulu Nah Untuk Ini Kita Tujuannya Dimasukkan Kedalam Air Karena Kita Juga Belum Sempat Untuk Nanam Gitu Cuman Selain Dimasukin Dalam Air Jangan Lupa Kita Kasih Bawang Guys Tujuannya Bawang Dan Micin Nah Tujuannya itu Biar Biar Mersep Kedalam Akar Jadi nanti Waktu Dipindah ke Media Baru Dia Sudah ada Perangsang Alaminya Iya Benar 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 Ini Gak Apa Kalau Busuk Akar Ada Gak Akar Gini Kalau Busuk Akar Pokoknya Jangan Sampai Melebihi Seminggu Minimal Berapa Hari Maksimal Itu Lima Hari Bang Ali Atau Bunyuki Saya Mau Tanya Lagi Kalau Dari Perbandingan Putri Malu Yang Udah Ditanam Terus Kira Kira Ada Gak Yang Gagal Yang Gagal Ada Nanti Kita Ambilin Dulu Boleh Siap Jadi Bang Ali Ini Juga Gak Selamanya Dia Berhasil Ada Kesalahan Waktu Tanam Mungkin Bang Ar Ya Benar Kesalahan Tanam Sama Media Juga Jadi Ini Kita Kasih Perbandingan Kok Dia Bisa Gagal Media Di Kemudian Ini Gagal Gagal Ini Udah Pernah Dicoba Dibongkar Penasaran Boleh 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 Kita Coba Ini Dia Ternyata Ternyata Akar Sama Sekali Akarnya Sama Sekali Ternyata Ternyata Umur Sekitar Berapa Ini Satu Bulan Perbandingan Itu Jauh Ini Sudah Subur Ini Mati Ini Media Tanah Pool Karena Kita Juga Membuat Experimen Gitu Nyo Berkasih Perbandingan Media Tanah Ini Bisa Atau Nggak Ngedukung Atau Nggak Dari Tanaman Putri Malga Karena Mungkin Curah Hujan Juga Terlalu Becek Mungkin Faktor Mungkin Terlalu Banyak Air Bisa Jadi Terlalu Banyak Air Sama Sekali Memang Ada Pertumbuhan Untuk Akar Nggak Jalan Sama Sekali Nggak Jalan Perbandingannya Jauh Malah Sama Sekali Nggak Hidup Jamuran Karena Dicurah Hujan Yang Tinggi Terus Jadi Tanah Itu Nggak Poros Mungkin Nendap Jadi Busuk Beda Yang Sama Pasir Ini Kalau Emang Saya Penasaran Sama Akarnya Ini Sebenarnya Mungkin Putri Malu Kalau Udah Hidup Ini Nggak Bakal Stress Nah Sudah Tembus Ngalir Ini Yang Jalan Yang Pasir Ini Berarti Emang Rekomendasi Kalau Baru Dapet Pasir Satu Lagi Juga Media Tadi Itu Bisa Batu Batak Batu Batak Tadi Mungkin Kalau Yang Susah Mendapatkan Pasir Susah Cari Pasir Kalau Alternatif Bawang Sebagai Perangsang Akar Ini Putri Malu Putri Malu Bukan Putra Dia Natura Ngikutin Arak Pohon Gerak Pohon Bukan Program Jadi Dari Alam Dari Dari Awal Dongkel Jadi Bentuknya Kayak Gini Jadi Kalau Memang Penasaran Tutorial Tutorial Lainnya Bisa Tonton Juga Di Videonya Lunyukilat Di Arla Guduk Juga Pencetus Dari Putri Malu Selama Ini Berapa Lama Saya Main Bonsai Sudah Hampir Kurang Lebih 4 Tahun 4 Tahun Saya Main Bonsai Saya Juga Pemula Sebenarnya Jadi Masih Banyak Belajar Gak Pernah Dilirik Sama Sekali Putri Malu Itu Karena Dianggap Hama Seluruh Saya Rasa Saya Yakin Seluruh Indonesia Untuk Cakupan Negara Kita Sendiri Di Indonesia Itu Gak Pernah Ada Yang Bahas Masalah Putri Malu Kalaupun Ada Tapi Gak Sempet Rame Iya Dulu Kan Saya Sempet Nanya Di Grup Facebook Kan Saya Sempet Nanya Bikin Status Buat Putri Malu Sendiri Apa Bisa Dibikin Bonsai Ada Berapa Yang Balesin Dari senior Saya Kurang Tahu Katanya Putri Malu Jangkanya Jangka Hidupnya Pendek Bukan Tanaman Umur Panjang Tapi Setahu Saya Dulu Saya Pernah Lihat Di Kan Di Kampung Saya Dulu Masih Blukar Semua Saya Sempet Merantau Sekitar 8 Tahun Saya Pulang Hama Itu Masih Disitu Juga Gak Ada Yang Dongkel Masih Hidup Juga Banyak Yang Tertarik Kenapa Dia Bisa Tum Bisa Umur Panjang Bisa Dibentuk Atau Apa Kemungkinan Ranting Mati Atau Nggak Masih Banyak Pertanyaan Tapi Setelah Dia Terangkat Banyak Yang Posting Posting Juga Untuk Tanaman Putri Malu Bonsai Putri Malu Semakin Hari Semakin Rame Sayang Dimampatin Kalau Bahan Banyak Tersedia Di Alam Sayang Hilang Begitu Aja Cuman Pertama Kali Piral Dari Channel Abang Kalau Tidak Tidak Teman Bonsai Tapi Yang Punya Orang Mungkin Pertanyaan Terakhir Buat Lunyukilat Nah Ini Kedepannya Kan Putri Malu Kemarin Saya Sempet Mau Ngikutin Kontes Gagal Nah Kedepannya Buat Sampaian Sendiri Ada Niat Kalau Putri Malu Ada Jadi Nekat Kita Rame Rame Turunin Turunin Entah Bikin Pameran Sendiri Atau Bikin Waktu Ada Kontes Kita Ngikutin Kalau Soal Pameran Kan Itu Kita Belum Ikut Kontes Cuman Apa Namanya Memperlihatkan Karya Kita Melalui Media Yang Ada Apa 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 Tanaman Yang Ada Seperti Putri Malu Kita Ramekan Dengan Anggota Baru Putri Malu Rencana Insyaallah Kalau Nanti Kita Ada Rezuki Bareng Kita Bikin Kaos Putri Malu Teman Bonsai Ada Yang Support Dan Dukung Kita Bisa Bikin Kaos Dari Putri Malu Semangat Semakin Rame Jadi Makin Banyak Yang Kenal Bikin Group Hilang Memang Nanti Berjalan Juga Mungkin Ada Merchandise Bentuk Kaos Semakin Viral Semakin Bagus Makin Banyak Yang Upload Makin Banyak Yang Bantu Yang Yang Channel Masih Kecil Semakin Terangkat Seperti Itu Mungkin Dari Bang Lunya Kilat Tentang Putri Maul Tadi Kedepannya Kedepannya Kita Khususus Untuk Grup Grup Sudah Banyak Grup Putri Malu Jadi Kedepannya Ini Kalau Bisa Kita Usahain Untuk Ikut Apa Ya Walaupun Ikut Ontes Setidaknya Kita Pameran Jadilah Pameran Pameran Juga Jadilah Gitu Itu Aja Sih Bisa Arja Walaupun Pameran Tok Kontes Global Dengan Bonsai Jenis Yang Lain Juga Lebih Bagus Bisa Bergabung Juga Satu Lagi Pertanyaan Terakhir Penasaran Enggak Mukanya Penasaran Daripada Teman-teman Yang Dikomentar Minta Giveaway Mending Giveaway Dibuka Sedikit Jangan Kayaknya Memang Privasi Memang Memang Jadi Ada Satu Channel Biasanya Dia Gak Mau Nampilin Siapa Sosok Jati Diri Dia Tapi Buat Teman-teman Yang Penasaran Dengan Wajah Asli Dari Lunyukilat Cuman Ada Di Arla Geluduk Yang Disana Gambar Punya Dia Cuman Arla Geluduk Siap Oke Guys Nanti Boleh Subscribe Di Channel Lunya Boleh Subscribe Di Channel Arla Geluduk Dan Subscribe Juga Di Channel Teman 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 Oke Kita Aja Assalamualaikum